Hai teman-teman welcome back to my channel hari ini aku bikin bolu sarang semut ini hasilnya kenyal banget dan manisnya juga pas di lidah aku tonton terus ya videonya sampai selesai bahan-bahannya ada 60 gram tepung terigu diayak 60 gram tepung tapioca diayak 60 gram butter yang sudah dicairkan 2 butir telur ayam 75 ml susu kental manis seperempat sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda untuk bahan karamelnya 175 gram gula pasir dan 200 ml air panas pertama-tama aku akan buat gula karamelnya masukkan gula ke dalam panci kemudian Nyalakan api dan masak dengan api yang paling kecil ini enggak perlu diaduk-aduk sampai semua gulanya meleleh nah kalau sudah berbusa seperti ini masukkan air sedikit demi sedikit terus diaduk-aduk nah karena aku pakai pancinya terlalu kecil jadi ada sedikit gula yang menggumpal tapi enggak papa ya ini masih bisa dibenerin aku bejek-bejek atau ditekan-tekan sedikit seperti itu nanti akan meleleh sendiri terus ini dimasak sampai mendidih lalu sisihkan dan tunggu dingin dulu sebelum digunakan setelah itu masukkan telur ke dalam wadah besar lalu dikocok sampai berubah warna dan sedikit keluar busa nah ini udah cukup berbusa lalu aku masukkan susu kental manis terus diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata nah kalau sudah tercampur masukkan tepung baking soda dan baking powdernya kemudian bergantian dengan air gula yang sudah didinginkan tadi pulangi prosesnya sampai tepung dan air gulanya habis ini diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata nah kalau sudah tercampur semua masukkan butter yang sudah dicairkan lalu diaduk-aduk lagi sampai tercampur merata ini jangan khawatir kalau ada sedikit yang bergerindil karena nanti bakalan aku saring lagi kalau sudah selesai ngaduknya siapkan loyang kemudian diolesi dengan sedikit butter dan juga ditaburi dengan sedikit tepung lalu saring adonan tadi kemudian panggang dengan suhu 170 derajat menggunakan api atas bawah selama 40 menit atau sampai mateng sesuaikan juga dengan oven masing-masing nah kalau sudah mateng segera keluarkan dari oven ya kemudian tunggu agak dingin dulu sebelum kita keluarkan dari loyang nah ini aku sudah keluarkan dari loyang kemudian potong sesuai selera ya nah karena hari ini aku pakai loyang yang agak kegedean jadinya itu kue aku gak terlalu tinggi tapi tetap kalian bisa lihat pori-porinya sangat besar dan aku bakal tunjukin juga meskipun kegedean loyangnya tapi hasil kuenya bagian yang samping itu tetap berpori dan berserat nah ini bagian yang samping loyang jadi tetap berpori dan ini bagian yang tengah bisa dilihat ya seratnya cukup besar segini aja tutorial aku hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan juga share makasih selamat menikmati